Antara guru dan orang tua kandung ayah dan ibu, mana yang lebih mulia? Banyak anak-anak yang orang tuanya mengeluh saat anak saya nakal sekali. Nggak hormat orang tua, nggak patuh. Di dalam dunia kami di pesantren, kalau bertemu dengan guru, kami muliakan guru tersebut, cium tangan beliau sampai dibulak-balik. Kalau bahasa kawan-kawan di Pulau Jawa, ngalap berkah. Bukan hanya guru itu kami muliakan, bahkan anak-anak guru itu kami muliakan. Walaupun bukti tidak punya kapasitas ilmu, tapi hanya karena kedudukannya sebagai anak guru, kami juga mencium tangannya. Nah kalau kita balik pertanyaannya, Antara guru dan orang tua kandung ayah dan ibu, mana yang lebih mulia? Antara guru dan orang tua kandung ayah dan ibu, mana yang lebih mulia? Tentu lebih mulia ayah dan ibu. Karena penghormatan terhadap ayah dan ibu, perintahnya di dalam Al-Quran. Sedangkan penghormatan terhadap guru tidak secara langsung di dalam Al-Quran. Luar biasa ya? Kepada guru, saat beliau datang ke kita, kita berdiri menyambut kehadiran beliau. Kita adakan prosesi khusus. Tapi ketika orang tua yang datang, ayah dan ibu yang datang, bahkan sikap kita tidak berubah. Yang sedang duduk tetap duduk, yang sedang tidur-tiduran tetap tidur-tiduran. Tidak berencana untuk bangkit memuliakan itu ayah dan ibu kita. Anak guru kita muliakan, walaupun tidak punya ilmu, walaupun dia jahat. Walaupun pekerjaannya na'azubillah, mabuk-mabukan, pergaulannya salah, tidak pernah sholat. Hanya karena kedudukannya sebagai anak guru, tetap kita muliakan, kita cium tangannya. Tapi tiba giliran anak ayah kita, kita tempeling. Nah pertanyaannya kenapa? Inilah pada cerita Rasulullah tadi. Ketika sudah terlalu dekat, maka kehormatan tersebut berkurang. Karena guru jarang-jarang sekali bertemu, sekalinya bertemu menjadi terhormat dan dimuliakan. Ayah dan ibu setiap hari ketemu, maka hilang kemuliaan dan kehormatan. Maka dengan guru pun, ketika sudah terlalu akrab, hilang penghormatan tersebut. Makanya Islam memberikan ruang dan jarak, dengan orang tua ada batasan. Tiga waktu, anak-anak kecil pun harus minta izin untuk masuk ke dalam ruang kamar mereka. Sebelum salat subuh. Ketika kalian istirahat di waktu siang, melepaskan pakaian kalian. Dan setelah salat isya. Itu tiga batasan bagi kalian. Dibuat jarak ini. Makanya Rasulullah di Mekah, karena pergaulan beliau terlalu akrab dengan mereka dari kecil. Bagi orang Arab, itu tidak luar biasa. Tapi sampai ke Madinah, bagi orang Madinah itu luar biasa. Itu pula yang menjadi rahasia. Di kampung kita, sehebat apapun kita, kita bukan siapa-siapa. Tapi begitu kita keluar, kita akan dimuliakan. Baru kembali mulia di kampung, apabila sudah keluar. Begitu melihat kapasitas kita di luar dimuliakan oleh orang lain, pulang kampung akan dimuliakan oleh orang lain. Orang-orang sekampung. Hijrah. Prinsip ini diajarkan. Ini yang tidak kita lakoni dalam kehidupan. Maka saat kita terlalu akrab, berada di satu tempat tidak pernah mengalir, dianjurkanlah oleh para ulama menghidupkan tradisi hijrah. Tidaklah pada tinggal menetap bagi seorang ilmu dan beradab. Merasakan ketenangan hidup dan merantaulah sampai lenyap. Saat hilang, yang kembali itu akan terasa hebat. Dalam keluarga, banyak anak-anak yang orang tuanya mengeluh. Saat anak saya nakal sekali. Tidak hormat orang tua, tidak patuh. Banyak keluhannya. Tidak jarang kawan-kawan ini beri sebuah. Bagaimana solusinya, Pak Ustaz? Saran saya, suruh dia merantau. Buat simulasi tentang kehilangan orang tua. Antarkan ke pesantren, atau masukkan pesantren kilat, atau tinggalkan di rumah kerabat, lalu menjauhlah dari mereka. Anak yang besar di dalam momongan orang tua, tidak pernah jauh dari pandangan orang tua. Seminggu saja tidak bersama dengan orang tua, dia akan merasa betapa bersyukur ketika dulu punya orang tua. Karena sebaik apapun orang lain, tidak akan pernah kebaikannya seperti orang tua. Maka begitu dia pulang, dia akan merasa seolah-olah yang hilang itu telah kembali. Ini prinsip kehidupan. Merantau lah, niscaya kalian dapat ganti dari setiap orang yang telah kalian tinggalkan. Wansab, fa inna ladhidhal aishi fin nasabi. Bekerja keras lah, karena nikmatnya hidup itu, karena lelahnya bekerja. Terima kasih kerana menonton!